jadi jauh sebelum dawiah dapet poin tertinggi itu saya sudah ngambil dari tempatnya Pak Saeun halo teman teman jumpa lagi dengan saya Maman Ismanto gimana kabarnya ini sudah satu minggu saya baru nongol lagi ya karena dalam satu minggu ini saya sibuk ngeliput lomba ya karena lomba kemarin giringan air lomba yang seru kali ini saya akan berkunjung ke kandangnya HR1 Majenang sesuai request dari salah satu teman teman karena beberapa hari yang lalu ada juga beberapa bulan yang lalu yang request tolong review kandangnya HR1 Majenang dong nah ini saya mau grepek kandang ini sudah digukur rumahnya itu di belakang gak ada tulisannya ya oke saya mau langsung masuk aja ayo kita masuk halo pak dokter halo gimana kabarnya sehat amin nah ini teman teman pak dokter Sujanto sudah ada di kandang dok ini saya ingin tahu tentang serah yang dikembangkan oleh pak dokter saat ini dulu kan saya pernah kesini ya sudah banyak berubah sudah setahun lalu teman teman setahun lalu saya kesini ini sudah satu tahun kita berkunjung lagi ke kandangnya HR1 nah sekarang lagi ngembangan trah mana aja nih dok ya masih seperti yang lalu bahwa kita basic awal adalah trah ragul walet dan jupiter trah juara ya jupiter walet dan ragul HR1 nah setelah berkembang saat ini itu sudah kelewat kental saya bilang itu karena kita udah crossing dari line breed in breed dari trah walet jupiter HR1 ragul itu kami kembangkan karena sekarang itu ada beberapa pembeli dari saya itu yang dari kolongan bebas ada juga dari kolongan meja jadi saya berpikir untuk melayani dua kubu yang lumayan berbeda saya ngambil trah dari jodha yaitu atasnya itu ada sena ada dawiah dan juga area untuk yang kolongan meja nah kalau yang untuk kolongan bebas saya ngambil basicnya lebih ke arah qq tapi juga ada masuk juga dari darah kandutnya jadi nanti kedepannya akan di saya akan cross antara walet jupiter dengan dua darah itu yang sudah trahnya lumayan banyak juaranya ya jadi selain mejaan bebasan juga dikembangkan disini ya bebasan saya akan coba penuhi dari mereka kadang mereka minta yang bawahnya lebih judor apa segala macem kita ambil dari kubu manwood losnya panjang plus stabilan sih memang utama ya dari tapi basicnya tetap manuver semua hampir ya dari yang area jodha zena berat mejaan yang qq handwood juga qq terutama itu juga burung-burung yang manuver yang ngambil untuk bebasan juga banyak juga dong yang dari bebasan ada beberapa ya sudah dari di tangerang bekasi sibubur jogja sudah ada sudah banyak juga ya kalau mejaan sih sudah terkenal ya ada beberapa sudah yang ambil dari kami oke saya ingin lihat dong indukan yang dari mejaan dulu enggak pak boleh dari mejaan kalau yang boleh dari sudah dikuburkan indukan miliknya HR1 macemang saya ingin tahu dari yang mejaan dulu yang sempat dulu saya review juga ini masih ada dari mana dulu ini dok ya ini yang paling awalnya dari jarum black jarum black nah jarum black itu anak dari ragul HR1 disilang dengan betina anak walet jupiter ibunya warna hitam jadi ini ragulnya sendiri tritis jadi ini keluar jarum black jarum black pernah prestasi kira-kira tahun 2013-2014 disini pernah juara waktu itu belum ada di tukubur ya ini sudah cukup umur nah dari jarum black inilah keluar anakan betina-betina jantan segala macam nah salah satu betina jarum black pernah saya silang dengan betina adik master kid junior yang saat ini ada dimiliki oleh mandalika kalau tidak salah ya mandalika tim karena setiap family off jadi tim-tim over sama mandalika nah adik dari master kid junior betina merah brenges saya jodohkan dengan jarum black itu keluar betina-betina dua salah satunya jadi ibunya banser jadi ibunya banser nah dari jarum black itu keluar ibunya banser kalau jarum black masih main juga atau sudah hanya ternak saja kalau jarum black sudah tinggal ternak saja tidak main ya sudah tidak main anaknya anak jarum black itu nah nanti saya akan ceritakan anak jarum black itu kita tadi kan bawa walet jubiternya kita ragu lari jubitnya sudah selerak kental kita sudah mulai crossbreed dengan darahan dari betina cucu cucu jodoh cucu jodoh itu nanti jodoh sendiri itu adalah kakek dari jawiah jawiah yang juara PMTI jawara PMTI yang double point itu kemarin iya 2020 dia point tertinggi jawiah itu kita juga sudah punya nah nanti saya akan ceritakan indukan berikutnya adalah mungkin teman-teman sudah banyak tahu banset ya ini banset banset itu dari jalur ibunya ibunya banset adalah anak dari jarum black tadi disilang dengan betina walet jubiternya dari jalur papanya itu petir sendiri waktu itu disilang dengan anakan dari angin hitam di cross dengan betina sapu angin bebasan punya koyun ini banset banset sendiri sudah banyak anak-anaknya banset sendiri saya cross dengan betina anak dari jarum black lagi yang saya cross juga dengan serah banteng jadi sudah ada kombinasi dengan bebasannya sebenarnya nah itu keluar anak-anak banset jadi banset kalau banset masih dipakai main banset masih terakhir sempat kira-kira 3 giringan apa 4 giringan yang lalu totalan kebetulan dapat ke 1 kalau tahun 2020 ini videonya banyak di main personnya banyak nah indukan berikutnya yang mulai saya kembangkan di 2021 ini mulai saya ambil anaknya Nokia Nokia nah ini Nokia Nokia pernah berapa kali pernah podium juga nah Nokia sendiri juga gak jauh-jauh dari wales Jupiter Nokia sendiri anak dari Ducati yang ada di Mekar di tempatnya Kocoko nah Ducati waktu itu pernah di tempat saya saya cross dengan betina anak dari angin hitam saya cross dengan betina adik dolar dolar yang pertama nah itu keluar warnanya hitam itu keluar Nokia nah Nokia saya cross juga dengan betina tadi saya bilang kan Darum Black punya betina 2 anak kan dengan Master Kit Junior nah salah satu betinanya itu saya cross dengan trak bebasan meteor putih keluar betina saya dodokkan dengan Nokia itu ada keluar beberapa pikirannya ada satu yang sudah diambil di pelanggan yang di Tiamis mereka bilang dua giringan pikir baru ambil dari saya dua giringan sudah mulai masuk ini Nokia aksinya juga sudah lumayan banyak di Mekar bisa dilihat aja ini yang mejaan sudah ini yang mejaan nah tadi saya bilang bahwa kita ini darahan saya semua yang saya sudah cukup kental saya perlu untuk crossbreed dengan darahan di luar yang menurut saya darah suaranya sudah bisa diandalkan ya salah satunya yang saya pantau Dawiah jadi jauh sebelum Dawiah dapat poin tertinggi itu saya sudah ngambil dari tempatnya Paksai Un sudah ngambil anakannya ya itu bukan jadi bapak ibunya Dawiah itu ada di Paksai Un nah saya ambil dari jalur lebih berat ke arah jalur ibunya jadi ibunya Dawiah pada saat itu sama Paksai Un dijodohkan dengan bapaknya dengan kakeknya Dawiah dari jalur bapak namanya Angel nah betinanya pelontang ibunya Dawiah ini dijodohkan dengan Angel nah itu keluar jantan terlamping tritis namanya Tolak Jablai bisa dilihat di Davarendava youtuber dan di Raja Merpati itu mencukup jelas nah Tolak Jablai sendiri dijodohkan dengan betina adik ibunya Dawiah tadi warna gabir nah sayang karena saya tahu persis bahwa Jodha itu spesialis tinggi dari Zena area segala masalah juga awalnya juga dari darah itu saya tidak lebih ke arah bapaknya Dawiah saya ambilnya lebih ke arah Jodhanya jadi saya ambil tadi dari silangan Angel dan ibunya Dawiah keluar Tolak Jablai Tolak Jablainya dibalikin lagi dengan adik ibunya Dawiah keluar betina itu yang saya ambil betinanya itu nah ini teman-teman ini betina yang tadi saya ceritakan betina ini termasuknya cucut Jodha juga sepupunya Dawiah saya ambil dari Pak Saeun di Kemeranjen ya ini larinya sudah rampas dua kali dua kali lebih sepupu ini ya sepupu Dawiah sepupu Dawiah dan maksudnya cucut Jodha sama-sama ini saya sirang dengan jarum black sudah keluar ada enam atau tujuh teloran jantan maupun betina dan sudah ada beberapa yang sudah mulai dilatih sama kita nanti kita review anak-anaknya saat ini lagi saya jodokan dengan jantan anak banset ini jodonya betina ini ini sudah mulai keluar anaknya juga dengan anak banset ini saya cross pertama dengan jarum black sekarang dengan jantan beta maskot anak banset ini yang warna muka bulu mirip dengan maset ini sudah aktif main juga ini dulu pernah dimainkan karena sud kebetinannya kelewat kenceng kita takut segera makanya kita stop aja untuk hidupkan hidupkan aja ya iya nah kebetulan dari paksa unia sendiri itu tadi saya pertama dapet betinanya nah gak sangka saya masih dipercaya dapet saudara jantannya jadi sebab paksa ibu dengan betina itu tadi nah ini dapet ini jantan cucu-cuda ini juga pernah diliput sama raja marvati dan daware davah waktu itu di kandang ini di kandang sana di kandangnya Pak Tseun kamu masih di sana iya nah karena saya berusaha mendekatkan lagi untuk ke arah jalur daviahnya jantan ini pun saat ini saya cross dengan betina silangan tadi jarum black dengan betina itu tadi matanya kok beda ya dok ya ini selewah oh iya sebelah mata asem ini sebelah mata kuning iya ini larinya memang ini larinya keras tinggian nah ini saya saat ini saya dekatkan lagi di line breed di line breedkan dengan teponakannya dia tapi hasil silangan tadi dari betina itu tadi dengan jarum black itu saya cross dengan betina itu sudah keluar juga anakannya jadi setuju pancet ini ya di enggak dengan dengan jarum black dari jarum black itu saya dengan ini arah keluarnya sudah sudah enggak seperti jarum black ya arah keluarnya sudah lebih ke arah daviahnya lebih ke daviahnya iya sudah keluar seperti ke jodha dan daviahnya keluarnya pelontang gambir sama kelampik tritis beda keluar itu karena jodha sendiri itu kan masih saudara kandung dengan sena jadi cuman sena itu dan jodha itu sama-sama anak jantan namanya bayu beda ibu satu keluar sena yang satu keluar jodha nah dua-duanya ini cukup legendaris di sana jadi saya juga berat juga saya pengen juga dapetin anak sena kebetulan dari mas payin saya dibagi dapat jantan anak sena itu sudah dapat dapat nah ini jantan sena ini jantan anak sena ini masih kita latih kita mau lihat karakternya akan seperti apa ini sudah rampas atau baru rampas mau rampasan yang kedua lagi mabung ya iya juga ada betinanya betina anak sena juga saya dapat ini jantan anak sena teman-teman saat ini saya sudah cross saya siapkan betinanya dengan betinanya anak bancet iya jadi saya sudah crossing jantan ini dengan betina anak bancet dan saya sudah pernah ambil anaknya satu kali saya keluar mirip dengan ini mirip ke arah senanya sudah mulai dilatih apa? sudah mulai dilatih jarak sekitar baru sekitar 100 meteran dari Sena sendiri itu keluar burung yang cukup fenomenal juara satu PMPI poin PMPI tertinggi tahun 2017 itu Arya Arya nah dari Arya sendiri saya juga nge-punch saya pernah lihat kerjanya apa Arya segala macem kebetulan dikasih kepercayaan lagi sama Mas Dery sama Mas Bosik saya dapat anak Arya yang namanya Raya Raya ini Raya Raya ini pernah diliput sama Rizal Mertati kira-kira 10 bulan yang lalu di channelnya Rizal Mertati itu masih dikandang sana juga? waktu itu masih dikandang ya Mas Dery saya waktu itu tertarik saya ngambil anaknya saya kasih nama Samurai mirip pisan sama Arya dan dilatih sama kita memang bagus jadi Bapak Induknya kita take over Bapak Induknya itu kita take over lah saat ini Raya dari sana dijodohkan dengan betina adik Samu kebetulan Samunya sendiri itu juara poin kira-kira tahun 2020 kemarin gak ilo gak salah itu lokalin itu juara poin dan Samunya sendiri saya dengar kabar kemarin melontang merah itu di take over sama Mania mana gak tau diambil 35 juta kalau mana saya dapetin kebetulan Raya ini lagi dijodohkan dengan betina adik Samu jadi saya lagi disini ya iya disini lagi dijodohkan dengan betina adik Samu ini Raya karakternya tinggi, stabil ya manuver jadi gak jauh beda dengan terah wallet duwitter saya makanya saya ngambilnya untuk crossbreed meja-nya saya ambil darah-darah ini untuk nanti ke depannya saya mencintai indukannya lebih banyak ke manuver ya dok karakternya ya ya saya memang lebih seneng condongnya ke arah ya karena memang terpati tinggi namanya ya ya ke manuver dan menurut saya lebih buat saya basic saya sendiri saya lebih ke depannya akan lebih gampang untuk ini sudah semua ya dok ya ya sementara yang untuk arah ke arah mejaan saya nanti rencananya akan crossbreed dari darahan kita sudah sebagian sudah mulai itu dengan darah itu tadi dari Sena saya jodohkan dengan anak pancet anak pancet jantan saya jodohkan dengan betina cucu jodha terus dari jantan cucu jodha sendiri saya sudah balikan lagi dengan silangan betina darumplek dengan jodha juga rayanya sendiri nanti ke depannya akan saya jodohkan juga dengan crossing ini jadi dia mau balik ke arah jodha Senanya ya silahkan atau mau crossbreednya masuk ke arah kita juga bisa karena crossbreed sendiri tidak seperti semudah membalik tangan misalkan kita traf bagus kita beli traf bagus mahal kita beli traf bagus yang artinya lagi mahal kita gatukin itu sudah pasti anaknya belum tentu jadi jadi tetap teman-teman harus jelip dan kita latih apa betul yang kita ambil itu memang sesuai harapan kita nantinya jadi saya juga memang berharap tapi saya ngerti pasti bahwa nanti yang keluar itu apakah memang bagusnya atau sama saja namanya iya jadi saya juga gak berarti terlalu berharapnya wah ini cross ini dengan ini pasti nanti super atau apa gak berarti ngomong begitu lah yang intinya kita pengen berkembang bahwa disana juga ada traf yang bagus kita pengen tabungkan kita lanjut di intinya terima kasih terima kasih terima kasih